Pertemuan monitoring dan evaluasi bagi peratur sipil negara ASN ini berisikan nilai dasar kode etik dan perilaku ASN serta pelatihan penggunaan aplikasi sistem informasi, jabatan pimpinan tertinggi, si Japti seprovinsi Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, dan Bangka Belitung. Wakil Geburo Jambi Farori Umar yang membuka acara ini menegaskan ASN harus tertib dalam menjalankan tugasnya. ASN juga harus mampu menjaga martabat dan kehormatan, untuk itu diharapkan seluruh peserta benar-benar mengikuti pertemuan ini. Perbeda dengan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara KASN melalui asisten komisioner bidang monitoring dan evaluasi, Abdul Hakim, dirinya menjelaskan bahwa pertemuan ini untuk menyamakan persepsi dan diimplementasikan dalam kerja aparatur. Memang karena kita melihatkan jauh betul ketinggalan dari segi ketertiban ini, maka oleh karena itu diadakanlah kegiatan-kegiatan yang seperti ini oleh pesat, apalagi itu untuk berbagi-bagi gitu ya. Karena itulah yang penting betul sebenarnya kan oleh Bapak Presiden juga, Pak JK juga, semua lah gitu ya. Yang menginginkan itu tadi, ketertiban itulah yang penting sekali gitu. Pertemuan monitoring dan evaluasi bagi ASN ini diselenggarakan di Swiss Bell Hotel, Kamis pagi 8 Maret 2018. Info Jambi TV mewartakan.